Di tempat kerja saya yang lama Kalau atasan saya di tempat kerja saya yang lama itu galak banget Saya pernah ngelakuin kesalahan Terus saya domelin kayak gini Kerja yang benar, masih mau dipakai gak? Kata saya, layo mau dimana? Maaf pak, canda pak kan gue pedih ya pak Iya gitu Tapi kalau gak mau gak apa-apa Kita ingetin lagi ini buat para finalis Betul Nanti kita kan durasi 6 menit Betul Nanti ada timers kita Wah pak koming langsung dah Ada timekeeper disana Seperti biasa sebetulnya peserta sudah tau ya Tapi kita ingatkan lagi Dan secara durasi berbeda Jadi kalau sudah 5 menit itu sudah mendekati Waktu habis Jadi siap-siap materi berikutnya yang sudah disiapkan Iya, jadi nanti Bapak Egy mungkin? Enggak, berlihat gak? Mike, Mike, Mike untuk Iya Terima kasih Pak Pucelai Terima kasih Bapak Ketua MPR Ini MPR yang sekarang ini sangat cepat tanggap Iya Langsung kopi-kopi Terima kasih Udah pak Oke terima kasih MPR Wah luar biasa Mudah-mudahan seperti ini terus ya Selalu sikap ya Baik Pertama berikutnya nih Kita tampilkan tadi Yang pertama aja udah heboh Ini pasti akan lebih menarik lagi Dan ini akan Kita tampilkan Kalau tadi laki-laki Yang ini mungkin Kalau ini Wah ini gak tau deh Jadi selanjutnya ini Kita langsung panggil ini beserta Kedua Indah Latun Tui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh Bapak yang ini ganteng banget Pak Bapak tau gak Pak Dapetin Bapak itu kayak bersin tau Iya Alhamdulillah Yang bisa kalian lihat Saya pakai baju seragam kerja saya Saya kerja sebagai cleaning service Di badan penghubung provinsi Kalimantan Timur Tepatnya di Kuitang, Jakarta Pusat Mungkin kalian ngiranya saya PNS ya Gak apa-apa Tetangga saya juga ngiranya begitu Tiap saya berangkat kerja Bahkan banyak tuh Banyak banget yang mau minjem duit Karena dikiranya saya PNS Padahal gaji saya cuma 2,6 Dan itu udah bersih Gaji saya kalah sama penjaga sepatu Di mesjid EPR tuh tadi Belum ada 10 menit Tadi tuh Bapak dikasih 100 ribu Empat kali Iya Lah saya di toilet kantor Sering banyak yang ditip barang tuh Tuta segala macem Tapi cuma dapat ucapan Terima kasih doang ya Allah Terima kasih Udi kabur gitu Pokoknya jadi cleaning service itu Banyak banget dukanya Yang pertama nih saya kesel banget itu Kalau ngepel diinjak-injak dulu Iya siapain disini yang Tukang nginjak-injak nih Kalau orang lagi ngepel Gede banget Udah gitu Lewatnya nih Bukannya ngomong permisi Walang liatin saya Di kata saya pajangan toilet kali Iya Dan yang kedua nih Sering terjadi Orang keluar dari WC Malah ninggalin warisan Warisan Kalau yang ketinggalan dompet Atau HP Masih bisa dikulangin Lah kalau itu yang ketinggalan Aduh Mama takutnya kan kantongnya bolong Ya masih dikantongin gitu kan Alhamdulillah Iya Tapi untungnya saya tuh punya atasan Bae-bae banget Iya beda banget sama atasan saya Di tempat kerja saya yang lama Kalau atasan saya di tempat kerja saya yang lama Itu galang banget Saya pernah melakuin kesalahan Terus saya domilin kayak gini Kerja yang benar Masih mau dipakai gak? Kata saya Lah ayo mau dimane Maaf pak Bercanda pak Di tempat kerja saya yang lama tuh Iseng-iseng banget Iya Saya pernah gitu diisengin tiap hari Sampai saya kesel Lagian gimana saya gak kesel Jarum pentul kerudung saya Dijadikan aku puntur Iya Gitu pak komeng Iya dan tapi Walaupun banyak dukanya Alhamdulillah ada sukanya juga gitu Alhamdulillah saya kerja disana Dapet pacar Tenang bang baru pacar tenang Dan pacar saya tuh Orang itu badannya pendek kecil ya Kayak batu baterai lah Tapi walaupun dia begitu Tapi dia tuh Baik banget gitu Udah gitu humoris gitu Tiap ketemu sama saya tuh Saya selalu dibikin ketawa Sengaja dibikin ketawa Biar lupa jajan Palingan mentok-mentok Cuman aus Iya tapi kalau saya aus Bukannya dibeliin minum Malah disuruh pulang Katanya disuruh minum di rumah aja Iya begitu pak Dan sekarang nih Dia kalau ngapel ke rumah saya nih Gak pernah bawa martabak lagi tuh Tapi bawa minyak goreng Kedemenan emak saya Kebetulan minyak goreng lagi mahal Waktu pertama kali minyak goreng mahal Saya ngedumau tuh di kamar Ya Allah minyak goreng pakai mahal segala lagi Gue kan juga pengen punya kolesterol Iya Tapi disini tenang ibu-ibu Jangan khawatir Sekarang menuju bulan Ramadan Ada minyak goreng kemasan saset Itu murah banget Cuman 3.000 Iya Minyak goreng dari bungkus Indowi Lumayan buat temis kangkung Saya Intan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Intan Tangan turun dulu Tetap disini ya Intan jangan turun dulu Jangan turun dulu Belum tempat dulu Biar warga aja yang nurunin kamu ya Oke Intan tidak turun dulu Sudah menyampaikan materi luar biasa ya Oke selanjutnya Komentar Dewan Juri dari Ridwan Remin Yang menyampaikan Silahkan Halo Intan Halo Pak Halo Pak Cik ada Apa deh Ya bagus banget penampilannya Saya sampai lupa tadi bawain apa Boleh bawain lagi gak Boleh Yang warisan mau gak bang Tapi tanah seketa Iya Ya banyak banget materi yang dibawain Tadi kalau dicatut koin-koin aja Kayaknya tadi banyak banget Dibanding penampil yang pertama Kayaknya cuma beberapa poin doang Tapi Intan banyak banget Itu ngapalinnya lama Enggak bang Materi andalan Oh materi andalan Sambil kerja ngapalinnya ya Iya Ini diijinin kesini nih Ini bolos kagak ngapa katanya Dapat 15 juta gak usah kerja disini Berarti gak ada yang jagain ini toiletnya ya Enggak ada Paling sapeng Tapi yang bener dia apa sih bang Sebenernya Ini kayak Pegawai puskesmas Gak pepetes Terakhir burung teka itu tadi Iya Iya Ya tapi dari segi materinya Bagus Paling Dari Dari cara eksekusi Di akhirnya aja sih Gitu kayak misalnya Kalau dipikirin lebih Lebih lama lagi Kayaknya bisa ada Masjid yang lebih maksimal lagi Tapi dari segitu aja Dengan Intan yang pede Bahwa ini Kita jadi terhibur semuanya Terima kasih bang Oke beri tepuk tangan buat Intan Laku curi Terima kasih Intan Iya bang Terima kasih Oke silahkan Nah itu dia penampilan dari Intan Luar biasa ya Yang terakhir dia keluarin minyak goreng loh Padahal kita seharusnya bersyukur Minyak goreng langka ya Kalaupun ada itu mahal Karena Banyak kasus ya gak bisa digoreng Iya Akhirnya gak susah Akhirnya gak susah Ini masa mau goreng mahal Tapi gak ada Tapi kan ada solusi Direbus aja Ya masa bakwan direbus Kayaknya Oke peserta berikutnya Ini seorang finalis Yang kemarin juga ikut ya Ikut Di semifinal Di penyisian Harus ikut Harus ikut Kita langsung aja lihat Bagaimana penampilan yang berikutnya ini Siapa dia? Kita kasih tepuk tangan buat Dresge Sande Silahkan tes Bismillahirrahmanirrahim Nah sebelumnya Terima kasih buat Markum Yang udah nganterin gue Assalamualaikum semua Ya perkenalkan nama saya Sande Arti dari kata Sande Adalah kode atau tanda Ya tanda-tandanya Saya bakal juara di lomba ini Ya boleh dong percaya diri Nah saya orang susah Cuma percaya diri doang Pak Yang saya punya Yang lain daripada saya Adi Pak Makanya saya setuju banget Memang undang-undang dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 Yang mengatakan Bahwa segala sesuatu yang menyangkat Menyangkut Harkat hidup orang banyak Itu dikelola oleh negara Salah satunya listrik Dikelola oleh PLN Makanya saya gak setuju tuh Kalau orang netizen-netizen Atau orang-orang yang kritis Katanya listrik mahal Listrik naik Enggak Pak Saya orang susah Kalau beli listrik 20 ribu Harganya tetep 20 ribu Pak Malah Eh kalau naik Naik Kalau beda warung ruang Malah saya bilang turun Dulu 20 ribu listrik Dapat 18,4 kWh Sekarang 20 ribu 13,2 kWh Turun kan ya Iya bener Terus saya juga heran Apa netizen tuh Yang kritik pemerintah Terus kritiknya gak membangun Karena menurut saya itu Pemerintah udah bener Menjalankan sila kelima Keadilan sosial Salah satu contohnya Ada kartu Indonesia pintar Kartu Indonesia sehat Itu buat orang-orang susah Kayak saya Tapi kalau saya boleh saran Kasih lah Satu lagi nih Kartu Indonesia jalan-jalan Bener Pak Orang susah Perlu jalan-jalan juga Perlu refreshing gitu Pusing mikirin harga minyak Bener Iya kayak kemarin Anak saya nih Pengen Nonton bioskop Seumur hidup Belum pernah nonton bioskop Saya pusing Pak Gak punya duit Akhirnya saya usaha Alhamdulillah Saya dapat sejak Menang Tokyo Pak Namanya usaha apa ya Akhirnya saya bawa Sekeluarga nonton bioskop Yang sampai bioskop Terus dia minta Jajan popcorn Bang Popcorn bang Sama kakak kola Anak saya nanya Ayah ini apa Popcorn Popcorn apa ayah Jagung Kok bunda Kalau bikin jagung Dibikin sayur asem ayah Udah kamu makan aja Dimakan sama dia Terus gak lamat Lampung bioskop mati kan Anak saya ngomong lagi Ayah-ayah Bawa lilin gak ya Ngapain ke bioskop Bawa lilin aja Enggak bawa Coba tanya bunda Sama juga Saya enggak bawa juga Yudah Ayah ke warung Madura Mau ngapain ke warung Madura Beli token listrik Ayah Biar lampunya terang Abis nonton bioskop Saya bawa ke timezone Namanya saya pengen Nengin anak saya Pun nyampe timezone Anak saya seneng banget Ayah-ayah Odong-odongnya banyak Ini bukan odong-odong Ini timezone Sudah Kamu naikin semuanya Dinaikin sama anak saya Satu-satu Oh seneng banget Kok ini gak saya beli pak Ya gitu Sudah habis Iya makanya kadang-kadang tuh Nanti television tuh Suka Kritiknya Tapi gak membangun Memecah belah bangsa Mereka gak inget Bineka Tunggal Ika Karena konsep Bineka Tunggal Ika Itu terjadi sebelum Indonesia Merdeka Tepatnya pada saat Sumpah Pemuda 1928 Udah ada tuh Dari Sabang sampai Merauke Yang Ambon Yang Jawa Semuanya Padahal bisa dipikirin Zaman dulu Ngumpulin orang Dari Sabang sampai Merauke Susah WA Gak ada Gak bisa serok Gak ada google map Ya kan Ya ada kemungkinan Nyasar ke sarang VOC Iya Cuman karena Ketekat dan keinginan luhur Terlaksana Kemungkinan Pakai Merpati Post Zaman dulu Pakai Merpati Itu juga masih banyak Kendalanya Dilempar satu Ditembak kompeni Dilempar lagi Kesabar Petir Di Selat Sunda Sekalinya udah mau nyampe Ini diklepekin orang Gak nyampe Nyampe Tapi bener Karena Pejuang-pejuang Zaman dulu Itu pemuda-pemuda Zaman dulu Bener-bener Nasionalisnya tinggi Karena saya ingat Pepatah kata Bung Karno Berikan aku 10 orang pemuda Ini secaya Akan aku Goncang dunia Untungnya Itu cuman Pepatah Coba kenyataan Tiap hari Gempa bumi Bener-bener Bener emang Pemuda zaman dulu Itu hebat-hebat Bener-hebat Tapi Bung Karno Ngomong kayak begitu Mungkin karena zaman dulu Emang pemudanya Masih nasionalis Pemuda zaman sekarang 10 orang 10 orang ngumpul Enggak gitu 10 orang ngumpul Yang 4 Ben Mobile Legends 4 lagi Ben Judy Shot Kerjanya Pengen di sambal petir Sama Jeus Yang 2 lagi Diam aja Ini baterainya Lopet Gak bisa ikut main Pemuda zaman sekarang Cuman bisa berjanji Tapi gak bisa ditempat Istilahnya Hanya cinta Tapi gak setia Aku cinta kamu Aku gak akan Menduakan kamu Prayer Boong Ya karena menurut saya Buat apa cinta Jika tanpa kesetiaan Ya cinta tanpa kesetiaan Itu hanyalah Napsu yang berkedok Kasih sayang Ya dan jika saja Para koruptor Tidak pernah mengkhianati Cintanya pada negeri ini Gue yakin Indonesia Makan berjaya Ya sebenarnya Yang bikin berusaha Itu koruptor Bukan pemerintah Makanya pemerintah 18 periode Gak mau peduli saya pak Yang penting Akhir senang pak Koruptor tuh Yang bikin susah Bener susah Cuman Sebagai orang Indonesia Biar kata kita susah Saya berpedoman Amasila pertama Ketuhanan yang maesah Saya ingat Kata bapak saya Jangan pernah takut Dengan kesusahan Dan kemiskinan Bagaimana mungkin Kita takut dengan kemiskinan Jika kita adalah Hamba dari yang maha kaya Gak takut saya Dengan kemiskinan pak Gak takut pak Cuman kepikiran Sampai kapan hidup saya Susah Gian Terima kasih Miskin Luar biasa Tenang aja Rizky Kamu walaupun Susah Kan tetap miskin Miskin ini Jangan dianggap sempit Dia miskin harta Tapi kaya hati Luar biasa penampilannya tadi Mungkin ini Pak Komeng lagi Yang ingin mengomentari Silahkan pak Ini membawakan Komedinya yang saya lihat Lebih ke arah Kesukuan ya Kesukuan Antara timur, barat, selatan Kalau itu kan dari NTT ya Lebih ke timur katanya Kalau saya itu taunya Kalau di timur musiknya kurang enak Saya pindah ke selatan Itu zaman lugem gitu Pada istotik itu Iya Tapi saya paham itu Ini kan soal wilayah Kenapa bapak pemusik-musik Amat dugem-dugem Karena musik juga ada perwilayah Sekarang ngomongan aja Dari perwilayah Ngomongan di aksel lah Ngomongan di akbar lah Bapak Semua Jakarta disebutin Cuma satu Jakarta yang gak disebutin Apa bapak? Jakarta Fair Dan semua punya pemimpin Makanya saya minta kepada Bapak Ketua MPF Semoga di Jakarta Fair Ada wali kotanya Oke Mengenai materi yang saya sampaikan Saya materi gak kenal Mark Solars Orang saya ini Gak pernah jadi juri Baru di ini aja Pak Ewell yang mengundang saya Biasanya kalau COVID ini Yang mengundang saya Biasanya palang merah Saya bantuin donor Tapi kan momentumnya Memang komedi Pak Ya iya Masa saya ngurusin komedo Masa saya ngurusin komedi Nah maka kan Pali juri ini kan Biasanya menilai orang lain Saya kan gak suka menilai orang lain Jadi kan tugas bapak-bapak yang di gedung disini Yang menilai kinergianya Kalau saya menilai ya Kalau saya menilai ya Jadi gak pantas Bapak kayaknya insomnia over thinking ya Pak ya Jadi agak Saya mulai over budget gitu Yang lain dikasih kopi saya enggak Ini gak? Mereka Mereka Keras itu Ini gak paham Iya Belum pernah dipanggil bare Saya gak dipanggil Oke Tunggu-tunggu Pak Komen Saya mau aja nasar Iya kan beda tempat Ini gak komentar Peserta Humpung belum dilarang Di gedung MPR aja Bukan dilarang Dikecilin Dikecilin Bukan dikecil Allah baru disesai loh Harus disesuai Iya Saya dengar tadi Anda membicarakan Begitu banyak sejarah Ya Seperti Sumpah Pemuda Tanggal 28 Oktober Anda tanggalnya aja Tahu Jamnya tau gak? Dia Bukan pelaku sejarah Pak Manat Tahu Oh berani Saya juga bukan beraku Tapi saya tau Yang berapa? Jam 98 kurang 2 Kok 98 kurang 2? 1928? Nah itu kritiknya ya Jadi Emang harus belajar Belajar sejarah itu Harus putus Jangan terputus-putus Nanti salah persepsi Berarti 1928 Iya 1928 Tapi guru Apa? Bidinya dia guru sejarah Kenapa? Makanya tau pahala sejarah dia Kayak gimana dulunya Eh ngomong-ngomong kalau pernah Ini kan motor listrik Lu udah siapin token belum? Iya loh Gimana nih San Turun Nge-trop Oke Kita beri tepung tangan buat Rizky Sandi Rizky Sandi Biasa ya Masing-masing peserta itu punya Punya ciri khas Apa yang ingin disampaikan Ya Nanti juga kita akan ada penampilan Bintang tamu kita Siapa Bi? Ada trio EVC Wah EVC ya Panjangannya tau dong Silahkan Bi Agak susah itu Iya Kita kejutan Kita gantung Nanti kita akan tampilkan Ini peserta baru tampil Tiga ya Kita akan tampilkan lagi Yang berikutnya Ini buat ibu-ibu yang lagi hamil Amit-amit tebak bayi Ya Ntar ya Agak-agak ngumpet di tiang lah Sedikit Bangsa yang besar adalah Bangsa yang punya bawang hujan Udah Bineka tenggal ika Berbeda-beda tetapi Ya tetap beda Saya rasakan itu pak Sumpah Saya kalau jalan Selalu orang bilang Ika kasumber air sodekat Ini jok seperti apa Joks ini dari Pak Bangso Masih diurusan IPAS Sampai sekarang IPS Masih dipakai Jadi saya mohon buat semua Yang ada di dalam sini Atau di luar sana Kata sumber air sodekat Mari kita lestarikan Sahabu nama kamu Dan saya dari Papua Saya ingat sekali Kata Pak Soekarno Berikan aku 10 pemuda Maka akan kukuncang Kukuncangkan dunia Itu dulu Sekarang berbeda Kirimkan aku 10 perwakilan partai Maka akan kukuncangkan Keuangan negara Soalnya dari ember Cuma itu saja yang viral pak Tidak ada lagi yang lain Tidak ada Saking viralnya Sampai masuk di tiktok FYP Trending nomor satu Dia mengalahkan tulus Pada saat itu Tulus lagi bikin lagunya Tentang Hati-hati di jalan Kalah MPR menang Tulus boleh saja Buat lagu Tapi MPR lebih tulus Menkritis di keuangan negara Luar biasa Tapi ada yang unik nih Ada yang unik dari MPR Kalau MPR Kerjanya itu Tidur saat rapat Kalau MPR kerjanya berbeda Kerjanya diam Diam Sagi ikut pak presiden Kemana-mana Diam saja Pak Lanjut ya Lanjut ya pak Enggak Atau terlalu kasar pak Saya ganti aja Teruskan pak Teruskan mengkritisi keuangan negara Pak Bangsud Saya belajar dari Pak Bangsud Bahwa tidak semua program pemerintah itu Berhasil kita terapkan Program pemerintah Yang dibilang Dua anak saja cukup Pak Bangsud D8 D8 Tapi pak Itu masih kurang satu Untuk panitnya 9 Bermusan Pancasila Masih kurang satu Untuk mewujudkan Pilar Pancasila Silat kelima Bisa kali pak Saya jadi salah satu Anaknya bapak kan Bisa kan Kalau tidak bisa Berarti bapak gagal Menerapkan empat pilar Tapi saya mohon pak Ketika saya jadi anaknya bapak Jangan teman Jadikan saya anak diri ya pak Luar biasa Bicara tentang Kiadilan sosial Kiadilan sosial Sepuluh anak bangsa Berdiri di atas panggung ini Dari Jabodetabek NTT dan Papua Maaf Bukan dari Sabang Sampai Merauke Karena apa? Karena keuangan NPR Dipotong sama Najara Berarti ya Tapi apapun Apapun Masalahnya Tapi kan kita bicara Tentang Kiadilan Sepuluh anak bangsa Berdiri disini Memperiputkan Satu motor Apakah ini yang disimulkan Kiadilan sosial? Tidak 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 kan? Motornya Ramalikungan Pak ini saya mau tanya ini Ini sebenarnya Kita setiap komedi Bahas empat pilar kepangsa Atau motor Ramalikungan? Boleh saja Juaranya motor Ramalikungan Tapi apakah Ramah Buat kami yang sembilan Tidak juara ini? Ramah tidak Silahkan ketiga Persatuan Indonesia Jangan gara-gara motor ini Kita bakal pukul ini Silahkan keempat Dibilang kira-kira Dibilang hikmat kebijaksanaan Dimana bijaksananya NPR Cuma satu motor Satu motor Iya kan? Sudah Biar adil Kita kan 10 peserta nih 10 peserta Paling bagus Biar adil Untuk mewujudkan Saya lagi lima Kalau bisa Pak Bamsud Motornya Kasih 16 saja Kenapa 16? Ya biar benar-benar Ke Dewan Sosial diterapkan Karena 10 Bagi kami Beserta Empat bagi Dewan Juri Suara kalian saya ambil bang Dua lagi buat MC Dengan cara itu Motor ramah lingkungan Ramah bagi kami peserta Ramah bagi Dewan Juri Ramah bagi MC Dan ramah di kantong Pak Bamsud Karena 16 motor Pagi Pak Bamsud Wah murah banget Terima kasih sayang Terima kasih Sudah membawa Bersubung Pak Bamsud Luar biasa Dia bisa dengar suara hati saya Loh Sebetulnya Kalau kita melihat Secara kasat mata Kita tuh Kalau melihat mumu Mohon maaf Tadi mumu sendiri yang bilang Selalu didiskreditkan Nah Malah saya bilang Sekarang super air Sudah kan Kak Tung bisa buang mama Kak Subur Kan gitu kan Ini kita buka pukul nih Itu contoh Oh bicara Tapi dia sangat luar biasa Karena komedi itu Sama dengan menyeberang Harus hati-hati Jangan sampai terjebak Dengan dark joke Seperti Will Smith dan Chris Rock Ya Jadi apari Kalau sampai Ada yang kepalung Kan retoat Juri bingung Kita bingung Makasih loh Ya nanti Soal motor Dilanjutkan lagi Pokoknya Pokoknya Kalau menang Motor gue bayarin Dewan Juri Bapak Iwell silahkan Ya Dewan Juri sudah berembu Kami berempat Tidak akan berikan komentar Apa-apa untuk Mumu Kenapa? Karena Mumu juga sudah Memperjuangkan juri Dan Cuma satu saja Pak Pucelek Pak Puih Setelah saya baca tadi Ini kemungkinan Mengalami diskualifikasi Wah ini beda sendiri Karena berupaya Menawarkan gratifikasi Pada Dewan Juri Ada Apa capat tuannya Nomor 12 Dilarang menawarkan Gratifikasi pada Dewan Juri Ini bukan gratifikasi Saya kira ini hambawan ke Pak Hibawan ke Pak Bangsud Mungkin ya Bang saya boleh Boleh izin gak Saya gak peduli Mau juara atau tidak Tapi ini bicara tentang Sila kelima Kedilan sosial Tapi tunggu dulu Ini motor ini Memang disediakan Cuma buat Satu Sesuai dengan sila ketiga Kita apa Persatuan Persatuan Indonesia Satu Tapi Nanti Untuk Mumu Memang ada motor khusus Pak Bangsud ya Motor Membajak salah ya Pak Baik itu dia Penampilan Mumu Tepuk tangan sekali lagi Biar biasa Memuka Dan kita berseri-seri Mukanya begitu disebut Wah untuk L2 motor Senang juga Katanya Katanya Pak Bangsud Ini motor buat pajangan doang Ini Mont up ya Contoh aja Oke Ini listriknya juga inden Dari luar tadi Maka aja Udah jangan bahas motor Selanjutnya Ini natu doang ya Sepeda Bromton Boleh Pak Selanjutnya Kalau gak motor Motor tong setan Kayak banyak di pasar malam Lanjut Oke Besar tahun selanjutnya Kita lanjut Temu-teman buat Pandu Pangestu Pandu Pangestu Silahkan Oh ini Pak Kelasnya disitu Itu Dikamuin guru PP dulu ya Silahkan Itu Itu pabriknya Pak Bapak pun Jalan-jalan mulu Suara Bapak nyaring Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Pazul TV Hasan Pindah Haluan Assalamualaikum Bapak Ibu Dewan Perkenalkan Bapak Ibu Saya Pandu Dari PGRI Partai Guru Republik Indonesia Saya ini Guru PPKN Guru PPKN Kepanjang tanganan dari MPR Untuk sosialisasi 4 pilar kebangsaan Saya berterima kasih Sudah lolos ke final Artinya MPR Masih berpihak kepada agen-agen ya Terima kasih Pak Tapi kalau saya hari ini gak juara Pak Tolong periksa ideologi Dewan Juri Khawatir tidak Pancasilais Respek untuk Pak Bangsud Yang lagi-lagi mengadakan lomba stand up Kritik MPR Pesan politiknya mungkin yang mau disampaikan Pak Bangsud adalah Beliau tidak anti kritik Tapi pesan yang saya dapatkan adalah Betapa stresnya kerja di MPR Sehingga butuh hiburan Temanya 4 pilar kebangsaan Saya mau bahas Bineka Tumbal Ika Berbeda-beda tetap Satu jua Ini filosofis banget Ini filosofi yang sangat bagus Tapi akhir-akhir ini Saya risikan Pak saya miris Karena Bineka Tumbal Ika bergeser makna Dipakai oleh mafia-mafia dagang Ya kan Berbeda-beda barang tetap satu tujuan Ditimbun Di awal-awal COVID Masker langka ditimbun Sekarang minyak goreng langka Ditimbun Tapi saya percaya Pak Masih ada pejabat-pejabat baik Yang berpihak kepada masyarakat Cuma mungkin masih ditimbun Karena langka kan Karena langka Saya sedih melihat harga minyak goreng Yang meroket tinggi Ini berbanding terbalik Dengan harga guru di Indonesia Gaji guru itu gak pernah naik tinggi Pak Gak pernah ekstrim Saya musik saya berpikir gimana Caranya gaji guru naik Masa saya perlu timbun guru-guru Indonesia Biar langka Mungkin hari ini Ibu-ibu datang ke toko-toko gitu Nanyain minyak goreng Assalamualaikum Pak Ada minyak goreng Aduh di toko saya kosong Coba ke toko sebelah Mungkin gitu ya Nanti kalau guru-guru langka Mungkin Bapak Ibu berbondong-bondong ke sekolah Nyari apa? Nyari guru Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah Ada guru Aduh sekolah kami gurunya kosong Coba ke sekolah sebelah Assalamualaikum Pak Ada guru Aduh ada nih mahal tapi Kok mahal? Iya gurunya baik gak pernah ngasih PR Tepuk tangan dulu Tapi saya bersyukur Pak Jadi guru di Indonesia Bukan di Timur Leste Karena gaji guru Indonesia Dibayarnya masih pake uang Katanya guru di Timur Leste Pak Dibayarnya pake suara kisdayanti Lalu lemos dong tau kan suaminya Jadi guru-guru Indonesia Kalau pulang enak gitu Wah Papa pulang bawa apa? Papa mau bawa makanan Kalau gaji guru di Timur Leste Mungkin guru di Timur Leste pulang Wah Papa pulang Bawa apa? Nih bawa voice note kisdayanti Distel gitu kan Menghitung gaji Gitu Pak Dan di sekolah saya ini ada namanya OSIS MPK OSIS itu adalah lembaga eksekutifnya MPK itu sama kayak MPR Majelis Permusyawaratan Kelas Dia yang mengontrol supaya OSIS tetap patuh Pada ADART Pada konstitusi Tapi akhir-akhir ini OSIS di sekolah saya lagi bermasalah Pak Lagi banyak kasus Dari pengen pindahnya sekretariat OSIS ke gedung baru Sampai yang terbaru mengusulkan ke MPK Penambahan satu periode tambahan OSIS Ya Allah Padahal udah kelas tiga loh Nggak mau lulus apa Kenapa? Isunya familiar ya? OSIS saya Selanjutnya Tadi OSIS sudah Saya ini Pengen sebenarnya bukan berprofesi sebagai guru Pak Saya pengen menjelaskan bahwa Di setiap pemimpin Pasti ada orang-orang berpengaruh di belakangnya Termasuk presiden Ya kan Saya yakin ada orang-orang berpengaruh Di belakang presiden Yang membuat presiden Bisa nurut dan patuh Satu ketua partai Kedua Tukang cukur Ya kan kita tahu kan tukang cukur kan Pak nunduk Pak Kepala saya Enggak tunduk pada konstitusi Yang terakhir fotografer Fotografer tahu dong Pasti mengarahkan gaya kan Bapak boleh senyum Oke Agak tegak Pak Badan saya Keadilan di negeri ini Saya pasti crossing gini tuh Pak Selain mengharapkan juara Saya pengen diangkat jadi dutanya Pak Duta empat pilar kebangsaan Tapi yang namanya duta Kan kayak abang none ya Dia harus elegan Harus sempurna di segala situasi Tapi saya ada kekurangannya Pak Kekurangan saya tuh kalo tidur Mangap Saya tidur tuh mangap Gak mungkin seorang duta Tidurnya mangap Karena saya pernah satu posan Pak Atau seorang duta Uh saya perhatikan tidurnya Bu elegan banget dia tidur Dia tidurnya gini Oke saya pandu terima kasih Pandu 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 Pegang dulu tuh Pegang Anda itu jangan Berkecil hati Anda kan seorang guru kan PNS kan Ya belum Nah kalo guru itu kan biasanya PNS Soal gaji gak usah khawatir Itu kan pasti naik Cuman ada Batasan PNS tuh paling sedikit naiknya Paling naik sedikit Sekarang ASN ya Belur Masa honor ya Nah sekarang ASN kalau dulu itu Agak sedikit naiknya Tetep naik Sedikit sedikit Jangan khawatir ya Oke Siapa kira-kira dewan juri Bang Ridwan Silahkan Cik Halo Pak Pandu Halo Bang Rimin Guru Honorare Agak sedikit naiknya Tapi tadi ngomongin gaji Honorare Jangan takut digajinya Sama Allah Dijamin masuk surga Meskipun di surga Masih honorare Yang lain dapet bidan dari Bapak dapet gaji pokok Ya tapi seru banget Tadi ngebahas dari Kejujuran Dari profesinya Disambung-sambungin ke temanya Itu masuk banget Cuman ya mungkin Lebih harus diolah lagi aja Dicari banyak pelucuannya Biar gak cuman dapet Kayak keresahannya aja Sisanya sih dari segi penampilannya Oke banget Senang nontonnya Makasih Bang Rimin Iya oke Tepuk tangan dong Buat pandu pake setu Silahkan pandu Masih honorare Apa-apa Masih pejuang Masih buat pandu Ya kita doakan Bisa Tapi kalau dia jadi duta Ini kan suka tidur Tidurnya manggap Itu bangun ini gak disambil tuh Dibisikin Pandru buka Bagus ya oke Berikutnya kita Sudah Lanjutin Oke Ya Nanti juga kita akan ada penampilan Bintang tabu Ya dari trio Ini Indonesia Ini Indonesia 20 long quiz Club Iya betul sekali Dan kami ucapkan selamat datang Kepada Wakil ketua MPR RI Bapak Haji Asrul Arsul Sani S.H Selamat datang Pak Selamat datang Selamat datang Bersama kami Dan kita melanjutkan Pak ya Untuk Lomba Senap Komedi MPR Rumah Kebangsaan Kali ini Setelah tadi kita menampilkan Pandu Bang Estu Kali ini Dia kira-kira profesinya apa Menurut Adi Profesinya Tukang ini Bang Dia punya Tambang Oh tambang Bagus Tambang Perak Manusia perak Oh berapa tambang Kita kasih turun-turun Yang beri buat Sandi Bima Santia Selamat datang Indomaret Selamat belanja Kalau udah nyaman Kenapa gak jadian aja Assalamualaikum Kenalin Gue Tuan C Saya tuh Karyawan Indomaret Saya yang kerja tuh Jagain Indomaret Pak Jagain kalau yang beli Ayo mau beli apa Beli apa Gak bercanda Itu kasir ya Pak ya Disini tuh Saya mau Menyampaikan pesan Saya jadi kasir Saya tuh kadang suka ini Sama anak orang kaya Indomaret Sama orang tuanya Ini aja karena dia Beli apa aja Dibeliin gitu Kayak Wah ada nih Mah Mau ciki boleh Ambil nak Kalau coklat Ambil sayang Kalau Kinder Joy Ambil sayang Enak banget Saya mau orang tuanya Buru-buru Mah Mau ciki ya Ambil Kalau coklat Ambil nak Kalau es krim Ambil sayang Tapi kalau mama bilang Lari-lari Lari ya Saya dihadirin nyopet Kurang ajar banget Tema kali ini adalah Meng sosialisasikan Empat pilar kebangsaan Yang dimana Salah satunya itu Pancasila Saya selalu Meng sosialisasikan Pancasila Tepatnya itu silat lima Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Dalam kasus apa Kasus minyak Minyak kan kemarin Lagi harga turun Tuh wah Antrean penuh banget Ibu-ibu pada Wah serakah banget Tapi di toko saya ini Dibatasi Belinya bolehnya Satu orang Cuma satu bungkus Tapi ada nih Ibu-ibu ngeselin banget Udah beli Mau lagi Bahkan dia sempet-sempetnya pulang Ganti baju Balik lagi buat beli Wah saya bilang aja bu Mohon maaf bu Ibu kan udah beli tadi bu Ini kan subsidi dari pemerintah bu Ini dibatasi Satu orang Bolehnya cuma satu bu Ini minyaknya tinggal Bu tukang beca bu Eh dia pulang tuh Balik lagi bu beca Emang ibu-ibu yang serakah Kurang ajar banget Udah gitu ya Pas nyampe kasiran Ini ibu-ibu gak sabaran Iya Udah nyampe kasiran Pas sama minyak Dia mau sekalian beli pulsa Mas Sekalian pulsa aja mas Ya bu Sebentar ya bu Komputernya lagi eror Saya kena Dia bilang Mas Guru-guru nih Mau-mau Ya Komputernya lagi eror Dia teriak Mas Guru-guru Kesamping monitor Saya kaget Kayak obra jawa pak Saya kaget Aduh Bu Pelan-pelan aja dong bu Karena saya bingung Saya gimana ya Saya cium aja Bu Maaf ya bu Kelaman Alhamdulillah gak maret Bu Habis itu saya digampar Habis itu Dari Indomaret Boleh pinta tok tangan ya lu Ibu-ibu nih Kalau saya nilai Kayak pedoman Indonesia Berbeda-beda tetapi tetap satu The power of ma'amah Bahkan dia saking berpedomanan Dia pake tuh di Indomaret saya Dia udah nyampe ke hasiran Dia nanya Mas Kalau di Indomaret Bisa pake member Alpamaret Dia sih Dah This list beda ya Emang berbeda-beda tetapi tetap satu Kalau dalam konsep perusahaan Tidak bisa disamakan bu Itu ibu sama aja Kayak nyuruh Ariel Noah Cover lagu Ali Tahir Kan gak mungkin Bintang di surga I love you Soma Kan gak mungkin dong Kata Ariel Noah Mendingan gue pake member Alpamaret Aduh Kerja di Indomaret tuh cape banget Kenapa capek Karena kita tuh dipaksa buat Nurinin barang Display barang Ngasirin Bahkan saking capek nih Saya pernah tidur Mimpinya lagi ngasirin Saya tidur samping nenek saya Saya tidur Saya ngigo tuh Ada lagi bu tambahannya Nenek saya bilang Hei C bangun Nah iya bu rotinya sekalian C bangun Hei C Nah iya bu Saya kaget Langsung saya bangun tuh Nenek saya nanya Kenapa C Nah enggak ini Mimpi lagi ngasirin Ya Allah makanya Kalau tidur baca doa Udah istipar Lalu istipar Saya istipar tuh Astabajim 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 Kali istipar nanya saya nanya Udah istipar ya Udah nek Ini cikin nenek belum sekian Jauh Cepet-cepetnya belanja Kurang amat jauh Kerja di Indomaret tuh emang bener capek banget Bener ya Ini Saya lagi ngelung orang tua saya nih Sekarang apa-apa pada naik Minyak naik Bulan naik Bulan naik Orang tua saya ngelung Aduh C ini belanja Jadi naik semua nih Saya bilang Udah mah jangan dipikirin Ayo ke Indomaret Saya ajak ibu saya ke Indomaret Tuh bener aja minyak Naik lagi jadi 50 ribu Yang dua liter Ambil mah Jalan lagi tuh Wah Allah ini Gula jadi 20 ribu Ambil mah Jalan lagi tuh ke beras Ya Allah C beras 5 liter jadi 80 ribu Ambil mah Tapi kalau C bilang lari Lari ya Masih lari Ceng banget ya Allah Duluan dia larinya Jujur saya sebelum naik sini Itu saya nervous banget ya Nervous banget Boleh-boleh nervous Tapi saya tuh Tentu ke toilet dulu Udah berapa kali Balik-balik toilet gitu Karena saya Nervous Tapi pas saya lihat Nih Toilet Di gedung api Bagus banget gitu Beda sama di toilet saya Saya pernah nih Ngalamin toilet saya nih Ya Allah Mana gantungannya Udah Rayo Saya pernah nih lagi Mohon maaf Ya lagi gue angkuk air besar Ini ibu kayaknya udah kebelet banget Nggak main ngetok Nggak main ngomong apa Main dobrak aja Boleh Belas saya lagi dobrak Belas saya kaget ya Ya Allah Ambil ditutup lagi tuh Yang kurang ajarnya di bukali pak Mas Maaf ya mas Saya tadi gak sengaja Maksud saya Kalau misalnya Mau minta maaf Ntar aja Jangan didobrak dua kali Saya teriak aja Bu Kalau mau minta maaf Ntar aja ibu Nunggu saya selesai Ibu ini diem aja tuh Akhirnya saya selesai kan Saya keluar Ibu ini gak ngomong apa-apa kan Ibu ini gak ngomong apa-apa Langsung masuk Wah saya inget Ibu ini belum minta maaf Jadi ibu Saya dobrak lagi Bu Bu Tadi udah minta maaf ya Yaudah bu Saya maafin Sekian Catoce Terima kasih Iya Di Dini Kasir yang kemarin Yang saya tanya kembali Yang saya seratus Donasinya kemana itu Iya Itu dua kali ini pak Buat nambahin anggaran di Gordep Oke Pesantai yang sangat jujur ya Kita luar biasa Bagaimana Dewan Juli Mungkin ada Yang mau ditambah Mau belanja apa lagi Pak Iwen Kok beda Pak Iwen Iya Sandi Lebih Bagus waktu penyisihan ya Ini Tapi ini bukan berarti gak bagus loh pak bucelek Bagus Tadi komeng Bisi-bisi kemana saya Mel itu Dia lupa materinya Saya bilang kalau lupa materi Cuma gak inget Tapi Secara seluruhan bagus ya Sudah bisa melewati semuanya komeng ya Tapi komeng akan berikan motivasi dikit nih Buat Sandi nih Daripada Apa namanya Sore hari ini Jadi mudah-mudahan apa yang saya bilang komeng tadi itu ya Bisa Belum ya Belum Bisa belum ngomong baru Pak Sandi ini gak usah lagi dikasih motivasi Karena dia sendiri yang sekarang diharapkan oleh Ibu-ibu semua pada masa mendekati bulan romantul Betul Karena bulan romantul ini semua harga naik Barang-barang semua naik Tadi bilang Sandi katanya suka nurunin barang Nah kalau bisa turunin tuh Dia nurunin dari tempatnya pak komeng Bukan harganya Bukan harganya Bukan Berarti Sandi gak punya harga Maksudnya barang-barang yang ada di gudang diturunin buat dijual pak komeng Saya mama gak pernah punya maksud pak Ini kan biar-biar bisa menyampaikan dengan benar Dan pak komeng kan bukan kapasitas dia menurunkan harganya gitu loh pak Bapak catnya sumbangan ya dari lantas Ada jebra crossnya Bisa aja Saya pernah ke Indomaret saya lihat wah minyak turun pak benar Oh benar Kabelnya bocor pak Turun lama-lama dikit Saya pernah ke Indomaret tutup Tutup? Iya Itu masih Januar Indomaret Bulan babak komeng dan juga Sandi Terima kasih Sandi Iya nampaknya kita berbenturan dengan azan asal ya Jadi kita bagaimana pak ketua Mungkin kita break dulu sebentar untuk mendengarkan azan asal Tadi sih kedengaran ya Iya 5 menit aja jangan kemana-mana buat peserta juga Dan juga para penonton dan undangan Iya Kita akan kembali sesaat lagi Ngomong-ngomong soal Pak Bamsud nih Pak Bamsud cepat tepuk tangan dulu pak Saya punya materi khusus Pak Bamsud gitu Pak Bamsud ini adalah ketua MPR yang amanah, bijak dan jujur Kenapa saya bilang gitu? Karena ada orang ya Kalau gak ada gak tau ya pak ya Dan jujur ya Pak Bamsud nih yang saya baca bakta itu terkenal kolektor pistol Senjata api Pistol baik-baiknya buat apa pak? Nembak oposisi Bapak mau nembak ini Burung getindra ya pak ya Jadi gara-gara fakta itu pak Orang-orang pada takut Gak kritik Pak Bamsud Serius Takut ditembak katanya Saya jujur pak Gak takut pak Gak kritik Pak Bamsud Bukannya apa-apa pak Bapak saya dulu Pensiunan TNI pak Eh Dilihat pistol dia biasa pak Eh saya aja kalau Boros sekolah aja pak Diancem ditembak Jadi misalkan kalau saya nih Mau ngatain Pak Bamsud Pak Bamsud gak becus Penjabat gak bener Abis itu Pak Bamsud marah Ngelarin pistol Aldi kamu kurang ajar Kamu saya tembak ya Itu saya berasa Dimarahin Bapak sendiri pak Apa jangan-jangan Pak Bamsud Itu Bapak saya ya Ya boleh pegang Saya jajainnya Pak Bamsud pak Ih kapan lagi pak Dapet anak kayak saya pak Peribumi tapi matanya bule pak Oke sekian saya Aldi Terima kasih Aldi Pradama Eh mana kiri dong Kiri 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 Oke Patannya biru Patannya biru ketawa Lu mampu klem Plop Aldi Bagus lagi sama Pak Abi Tadi juri sudah berembuk Khusus untuk Aldi Silahkan MC yang kumentarin Loh saya kan bukan juri Gak apa-apa MC aja kumentarin Saran saya Aldi Aldi kamu jangan lewat pasar burung ya Aldi kesana Aldi sorry Ini saya yang ngangat Oh Ini saran saya Aldi jangan lewat pasar burung Emang kenapa bang Kok dikandangin Kok dikandangin Bisa ke boksai Ini kalau merah emang jenis algino nih Silahkan Mungkin Pak Effendi Ya karena gak ada yang Dilan juri gak ada yang Membentari Saya harus membentari Nah Itu tanggung jawab pada waktu Nanti kita sih menerima honor Tercantum disitu Kalau akuntan dewan juri lain Tidak ada yang membentari Maka ketua katanya Yang harus membentari Jadi saya harus membentari Pertama Beri tepuk tangan dulu Buat Aldi Bapak kepada ibu-ibu ya Dengan segala usahanya Aldi sudah sebetulnya Lepas-lepas bang Tiba-tiba burung gerida Tiba-tiba aja Burung gerida dan lain-lain Di cuma pertanyaan aja Boleh ya jangan komentar Santai bang Santai bang Suka harang santai bang Tadi dia sebetulnya Haduh Haduh Terus pegang-pegang celana kiri Mencari burung yang lain Yang ditembak Di Kenapa Agak sedikit turun ketimbang Sebelumnya Nah gitu dia Mungkin karena kayak Itu gitu pak Ada bagian yang Oh gak kena nih Udah gitu aja sih Tadi saya catat bagian yang Oh tadi 16 loh Maksudnya kalau itu gak kena Oh Oh Kalau gak kena Saya udah ketawa sendiri tadi Saya nutupnya gitu Kenapa sering narik nafas Ada keluhan mungkin Iya Coba didatang Ini penting Saya kan takut salah persepsi gitu pak Nanti takut salah ngomong Kenapa di Boleh diceritakan Enggak Narik nafas aja pak Oh narik nafas aja Saya cuma kendala mata pak Bukan mau malu pak Narik nafas ya Karena ada kojek Narik kojek Silahkan Boleh sekali Cepuk tangan lagi buat Adi Cepuk tangan lagi buat Adi Bukan buat Adi berapa Makasih ya Adi Sukses ya Terima kasih Adi Pak Cepet Iya Pak Ditya udah banyak sih Bahwa Dewan Jui akhirnya bertanya juga Akhirnya berbedingan yang kosong ya Terpenuh itu Pasal itu ya Selanjutnya Ini peserta Profesinya dia Sebagai SPG juga Wow SPG Sinkering Ya kita kasih turut tangan buat Cedra Salih Assalamualaikum semuanya Selamat siang Duri semuanya Ya MPR Majelis permusyawaratan rakyat Saya juga sama dari MPR Mak-mak kenderitaan rakyat Suami saya DPR Draper MPR rumah kebangsaan 4 pilar Rumah saya 4 pilar Rumah saya 4 pilar juga Tanaga raban 4 pilar Reflex lembar Ya saya orang miskin ya Pak Ini lagi nyamar Gak kelihatan Demi Pak Bangsu Saya datang cantik Aslinya kemarin Udah lihat ya Saya gimana Kumpung banget Pak Ya Ya kenalin nama saya Citra Multiplacenta Anak saya banyak Pak Ada 5 Saingan sama Bapak Anak saya banyak Anak saya banyak Ada 5 Rupa-rupa warnanya Iya Saya orang miskin Saya sering dikatakan Katanya Ih bunting mulu sih Kayak kucing Doyen banget Lah saya emang Bukannya doyan Kalau nolak Dosa Nawarin Dapat pahala Soalnya suami saya Supir terat Pak Jarang pulang Mana sekali pulang Sender Cuci anyar Jadi saya janda nih Pak Janda 2 minggu sekali Emper deper Ada yang mau nyerepin gak nih Pak Bangsun Pak boleh Pak Cobain Pak Sensasi janda Abal-abal Abal-abal Anak baru 5 Iya Iya sehari-hari ya Saya bekerja Ah iya mau saya jual Saya mau dipiara Bapak Percaya kan saya piaran Pak Bangsun Nih Pasal 34 Ayat 1 Pakir miskin dipelihara oleh negara AJP sama PKH Tapi ini sebulan gak ada 1 juta Pak Masa gedean gak jiwa ke rakyatnya sama rakyatnya Rasanya dari rakyat untuk rakyat Ya sehari-hari saya bekerja di bidang vegetable with house nerd Tukang pecel Tukang pecel Jualannya pake sistem MLM Mulut dan mulut Jadi pecel 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 Pernah ya Pas saya lagi keliling komplek Ada orang Arab Saya tawari One pecel One Is kata dia One is pecel Lalu saya bilang Pecel is salah Ini yang gak jadi beli Malah ke masjid Tapi ya Semenjak Semenjak PPKM Pak Pandemi Murut kurang makan Jualan pecel sepi Orang pada takut corona Yang rame jualan apa dah Jualan kelu kesal Dikit-dikit nyalain pemerintah Pemerintah gak usah disalah-salahin Emang udah salah Saya aja Pak gak salah Apa-apa dibawa-bawa Katanya nih Pencitraan Pencitraan Emang salah saya apa Pencitraan 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 Pencitra Kau enak tenang Iya Pak Nama saya citra Dibawa-bawa Nama baik saya Dipertaruhkan Bayar royalti Pak 15 juta Gak apa-apa Nganolak Iya Pak Bineka Tunggal ikan Itu tuh ibaratnya Kayak kecel Berbeda-beda Sayurannya Kacang-panjang Togek Singkong Berbeda-beda tetap satu Kecel Sayurannya berbeda-beda Tetap satu Asam urat Penyakitnya Iya Bineka Tunggal ikan Bineka Bineka Budha Hindu Islam Nasrani Eh Tonghucu Engkau Buat kan Jangan terpecah Belah Iya Ibaratnya tuh Kayak Sapul ini ya Bersatu kita teguh Bercerai Kita runtuh Sapul ini bisa buat nyapu Bisa gak buat nyapu Jangan kayak tusuk sate Tusuk sate bersatu Nusuk daging saudara sendiri Sate dibakar Dibubui Lalu ada yang menikmati Satenya sate kambing hitam Gak gosongan Pak Ya Pak Saya bocor Suami saya kan supir truk ya Saya suka dikatakan Kata tetangga Ih Supir Suka mampir Ada susu mampir Gak semuanya begitu Banyakan iya Iya supir Tapi saya tetap yakin Dan percaya Suami saya Biar supir truk Dia gak bakalan tuh jajan Kue apa Gak pake cucur Buatan Tuhan Karena dia udah punya kue klepon Di rumah Uncerat di dalam Gula merahnya Kleponnya hijau lagi Lebih seger Dari rumput tetangga Ini kalo MPR Mampu Tanya suka mampir-mampir Gak Pak Mampir ke apartemen gitu Namanya juga MPR MPR Mampir-mampir Ya Pak Anak saya yang kecil Yang 5 tahun ya Pak Yang sama yang SD Itu Nge-face banget sama Pak Bamsud Kata dia gini Dia suka nyanyi Yang mau janjiin Pak Bang bangsud Akar kok langkali Siapa yang Nikir lagi Puasa Jualan kok langkali Bang bangsud Akar kok langkali Pak bangsud mau saya disyut Ya Pak Ini udah pake baju kuning kuning aja ke bapak camping saya tinggal di terminal Kulau Gebang, jadi saya macan Kulau Gebang ya macan, macan tengan rumah saya tanah pak kemarin bapak camping disana kan kok sejauh-jauh campingnya di rumah saya enak tau punya rumah tanah kalau mudah langsung kering ya sekian saya BCL rumah citra layu iya 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 citra, citra luar biasa ini ibu-ibu yang sadar dengan budaya dan juga keindonesiaan tapi dia juga menguasai bahasa internasional bahasa inggris, saya kalau ngeliat dia saya langsung bilang, nice to meet you to meet kamu, bagus iya, nanti katanya sama pak bapak sut pengen dipiara tapi ada pak bantu beli harimau benggalan dengan miar yang kira berkah tadi jualan apa? pecel bahasa inggrisnya vegetable with sauce nut wah ini si vegetable with sauce nut taus kacang ini sirko tofu fried surprise artinya tahu bulan di goreng dadakan ini si iya iya tolong ya pak ya pak ya saya lomba masak ini bawa minyak pak lu masak pakai apa kok ginian doang iya kan minyaknya gak ada mahal tapi sama ah kelupakan jualan juri gimana? ada yang gak sabar mau mau mampir? ini udah 2 minggu loh ditinggalan saya catat ya menarik sekali itu ya ini baru saat ini peserta saya berani menawarkan sensasi gula merah jangan lupa di dalam telepon loh dia telepon pak ya pak citra ini apa adanya ya tadi emang masih malu-malu ya ketika tadi ada punchline itu agak takut-takut ya tapi lama-lama lihat pak bamsul juga menikmati mulai berani gitu ya untuk tampil gitu mudah-mudahan nanti pak citra kalau misalnya dapat ini apa namanya dia motor listrik ya kalau seandainya dapat nanti tapi dintas dulu nanti itu badannya malu listrik gak? pak tapi mohon maaf saya kan rumahnya tanah garapan listriknya nyolong beneran saya belum buka jangun iya 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 kalau saya beneran saya memasang listrik mengurah amik rumah mesian anak saya sepertinya banyak sekali yang mau disampaikan ya bu ya tapi gak apa-apa ini mumpung didengar sama bapak-bapak iya titipan suami saya ini itu seolah susah iya 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 sekarang di rumah tanah lho pak dulu rumah pohon lho pak iya masih lebih baik pak jadi selain ini silahkan ini kalau selainnya menang selain posisi terhadap motor listrik ini juri jadi mersebersalah pak iya 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 sampai salat sampai pecel pecel is salat orangnya langsung pergi salat gitu ya itu kan komen banget sebetulnya itu betul gak ada hubungan ya gak ada hubungan saudara kenapa saya mah saya nge-fetch sama bangku yang kedua ini perlu dipertimbangkan oleh doa juri dengan sangat serius seperti kata Ewell tadi pada sore ini ini satu-satunya peserta yang menawarkan gratifikasi seksual betul gak? yang tadi cuma lewat juri diberikan motor gitu ya kalau dia terang-terangan saya udah agak awal saya poin aja pak daripada openBO oke 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 yang bagian itu tidak kita teruskan tidak kita teruskan bagian yang ketiga kabar baik bagi ibu sama seperti tadi Komeng waktu meminta kopi terima kasih bapak ketua MPR kopinya langsung datang langsung datang sama dengan permintaan ibu untuk camping bersama ketua MPR sudah dijadwalkan oleh sekretariat MPR di IKN gitu terima kasih oke cukup pak Komeng ada yang mau ditangkapnya? oh udah cukup siap kita tepuk tangan sekali lagi buat Citra Sari Cidra Borsi Placeta ini bosoknya kadang gelombang tuh udah pake kuning-kuning loh dia niat banget ya yaudah kita langsung ke peserta berikutnya aja ini masih ada tersisa dua peserta peserta sebelum terakhir kita akan panggilkan siapa dia? mantan lakinya Citra kita kasih tepuk tangan buat Darwin Moa Cik ini mantan lakinya selamat tinggal ya saya suaminya Mak Citra ya pagi cuti dua minggu selamat siang Besti gue Moa gue udah tua sama pak ya gue miskin tapi bau lagi dan gue tinggal di Cawang Cawang itu terbagi tiga distrik Cawang bawah Cawang atas Cawang kamu pusuti ya emang sering muncret sering muncret kue saya banget jadi pilar empat pilar kebangsaan dan Pancasila sila kelima saya gak tau bagaimana bisa melindungi diri saya karena miskin saya ini bukan kaleng-kaleng miskin saya terverifikasi negara mak buktinya saya punya surat miskin ada enaknya yang punya surat miskin ada pembagian sembako tinggal tunjukin ada beasiswa buat anak tinggal tunjukin kemarin saya ketat hilang sama polisi mak saya tunjukin surat miskin saya beee lolos kagak tetep kena hilang malah dapat respect pada polisinya respect miskin-miskin melanggar hukum dan saya gak tau bagaimana Pancasila sila kelima itu melindungi diri saya yang tidak pernah beruntung saya tuh tidak pernah beruntung hoki saya tidak ada dah kibana saya tuh harus kerja keras banget cuma buat makan kagak ada yang namanya masih kinomplok di diri saya istilah kata ya nemu duit di jalan aja ya saya udah sentuh ini gak pernah nemu duit pak nemu duit di jalan gila ya bahkan saya kan kayak pak kaujol saya pernah bawa penumpang penumpang yang nemu duit tiba-tiba dia beruntung saya dia ke belakang balik lagi nemu duit pak ucap kok bisa nih anak murid lihat jalan kan saya kok bisa nih itu namanya garis tangan saya lagi nongkong nih sama dari pak kaujol lain saya ojol ojol jaga-jaga PSBB di pinggir jalan raya lewat obang kenceng banget duitnya jatuh dari kontong depan tembak kayaknya dikasih jajan sama Tuhan jatuh di depan kita masing-masing pak sebelah sana 20 ribu sebelah sini 10 ribu saya struk belanjaan pak struk belanjaan yang sana udah jajan semua yang sini ngopi saya membaca kecep manis 10 ribu kagak ada kebenturan sama sekali pak sudah garis tangan begitu juga di dunia politik menurut saya politik ini garis tangan pak banyak artis orang berduit terjun ke dunia politik gagal garis tangan tapi temen saya sejak kecil pak sudah tau saya hokinya gede banget pak waktu kecil mungkin bapak masih ingat ada ciki-ciki harganya gopek tapi di dalam itu ada hadiahnya seribu, dua ribu gua beli terjiki-ciki pak saya kasih temen saya satu saya tiga tiga-tiganya kosong temen saya dapet satu dua ribu saya buku temen saya beli lagi dong empat dia beli empat saya dikasih satu tetap kosong lah dia tiga-tiganya dapet dua ribu jadi enam ribu tuh garis tangan saya modal dia kagak modal dia yang dapet enam ribu garis tangan sekarang ini jadi apa udah jadi angkota dewan pak di Bandung tuh saya jadi apa nih jadi penasaran misalnya sama ciki-ciki kagak aku dapat puluh dan saya pun berpikir ya sampai setua ini kok kagak ada keberuntungan yang dapat di diri saya gitu saya berpikir apa iya kagak ada ternyata ada pas satu keberuntungan yang Tuhan berkahi ke saya ternyata saya ini susah mati susah mati enam kali hampir mati kagak mati mati yang terakhir banget waktu Jakarta banjir kesetrum saya banjir-banjir kesetrum saya gak mati malah baterai hape saya yang penuh dan menurut saya juga pada sila gak bisa melindungi prediksi rejeki 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 gak bisa diprediksi ini di masa sulit pandemi begini tiba-tiba saya dapat delapan job stand up dalam dua minggu gokil gokil kebayang gak sama bapak saya mesti lapan kali cawan kamu cawan kamu cawan kamu bahkan ada masa dimana gak ada penontonnya terpaksa saya cawan kamu bampu kosong moa makasih assalamualaikum cip cip moa darwin moa ini bener bibi gue masih bertanya-tanya makan anak-anak jepon citra kan yang pertama dia main di truck oke dewan juri ada tanggapan terhadap materi yang disampaikan oleh darwin moa tadi pak komeng ya ada apa bapak nanya mulu kayaknya nyasar bapak kan juri pak adibi ya saya lihat wajahnya karifan lokal ya tapi namanya kota di australi darwin tapi belakangnya nih rajanya lindung lindung yang udah berkuping ya pak iya itu maaf mas darwin ada hubungannya dengan godek 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 gak tau ya jadi kan profesor bapak ini senior saya dulu punya grup lawak namanya irma di ikatan remaja membeli aja ini senior saya waktu jaman-jaman bapak ini juga ada wajahnya sama namanya godek 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 ya terus gabung sama mahasis ya mahasis sama nanak krip jadi tiga batang jadi grup itu tiga batang itu pas ketawannya waktu ke toilet bareng oh tiga batang jadi saya melihatnya dari situ ya ini kemarin bagus sekarang kenapa gak bagus apa anda punya masalah gak ada pak kok gak ada ke majelis kalau gak punya masalah diam di rumah memang saya lihat semua peserta rata-rata menyampaikan masalah nih pak dan khususnya dia bicara soal kerakyatan apakah MPR kehabisan ruang buat rakyat berbicara pak ngomongnya kayak pejabat pengamburan jakarta barat karena saya lihat begitu pak omeng jadi kan saya merasa wah ini banyak keluhan banyak apa memang gaya yang disampaikan seperti itu kalau omong sendiri memang ada penderitaan sendiri ya terhadap kehidupannya banyak bukan pak banyak ya itu tadi kalau saat paling paling deket sih itu MPR ini MPR dan DPR ini bukan tepat mengadu hanya bisa membantu kalau kamu ada masalah ngadu nih Tuhan itu paham gak loh paham gue aja bingung oke terima kasih pak omeng tepuk tangan dong buat Darwin itu memang kalau stand up comedy memang bercerita soal keusahaan biasa ya dan juga kemiskinan perlu kita jangan sebawahi yang miskin cuma peserta aja kita juga iya lu aja jangan gue ikan oke kali ini seorang peserta yang memang berbeda dari yang lain dia berangkat dari seorang penyanyi kalau bapak ibu pernah mendengar lagunya itu malu aku malu makan semut merah padah 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 oke kita langsung kapil kan ini dia Obi Besar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Obi Besar cuman profesi saya bukan penyanyi saya mata elam dan sepanjang karir permata elaman saya saya sudah menarik 50 motor 20 mobil dan 10 lejing emak-emak kebetulan 10-10 nya saya pakai sendiri soalnya muat dan jujur saya ikut kompetisi ini tidak ngincar hadiah tapi ngincar jabatan ketua MPR iya bisa lah pak bangsud digulingkan orang timur nah nanti gantian saya jadi ketua MPR pak bangsud jadi dep kolektor ya pak tenang pak modalnya cuman wik sama kulit hitam nanti kulit bapak dikasih ini arang pak sudah pasti hitam itu dan tema kali ini adalah MPR rumah kebangsaan saya itu dari Indonesia Timur dari kota kupang cuman tinggal di daerah pelosok dan karena tinggal di pelosok itu rumah saya lantainya masih tanah dan tidak enaknya kita punya rumah yang lantainya masih tanah kalau misalnya hujan dan tanahnya basah itu keluar cacing ular komodo yonglek yonglek juga bisa keluar dari tanah cuma masalahnya yang saya takutkan adalah kalau misalnya hujan selama satu bulan lama-lama rumah saya jadi tempat nongkrong para reptil itu cacing sama ular main gaplek komodo ngeflok nah yonglek disuruh warung ucok di samsud wabatan tidak pergi dimakan komodo rumah saya itu jelek rumah saya itu jelek makanya saya pengen punya rumah yang mewah yang harga gordennya 48M pengen banget saya begitu makanya hari ini saya senang banget bisa ada disini gedung MPR harga gordennya rencana 48M ya pak oh salah ya pak berapa pak seratus ya pak ya dikonfirmasi sendiri sama pak bangsud ya oh enggak itu dipaksa sama saya pak saya ke Jakarta pak tujuannya kuliah dan saya baru lulus baru lulus dari UNJ pak disini ada yang tahu UNJ Universitas Negeri Jamaika saya kuliah di UNJ dulu jurusan pendidikan luar sekolah dan dulu motivasi saya masuk ke jurusan pendidikan luar sekolah adalah karena saya berpikir kalau saya masuk ke jurusan pendidikan luar sekolah berarti kuliahnya enak dosen di dalam mahasiswa di luar begitu jadi mahasiswa bisa ngerokok sambil nonton Yonglek itu tau ya Yonglek yang youtube youtube dari tv boom omong kosong di kampung saya tidak ada yang tahu logo youtube itu disana itu logo youtube di kirakan di reprindo pak lebih terkenalkan di reprindo disana dan semenjak di Jakarta saya melihat rata-rata di Jakarta ada satu budaya anak budaya Jakarta yang aneh bagi saya ketika misalnya ada orang ulang tahun dirayakan dengan cara cepok-ceplokan telur menurut saya ini buang-buang makanan karena kami di kampung sana mau makan telur saja susah disana hanya ada babi dan babi tidak bisa bertelur iya jadi daripada cuma buat cepok-ceplokan telur lebih baik telurnya disumbangkan buat kami disana biar apa biar kami bisa cepok-ceplokan juga lagian disana orang ulang tahun kita mau cepokin pakai apa pakai telur komodo orang ulang tahun kita cepokin pakai telur komodo meninggal itu meninggal itu telur komodo sebesarnya kayak bola basket dan budaya ulang tahun ini juga identik dengan tiup lilin dan potong kue tapi kami di kampung sana tidak bisa meraihkan ulang tahun karena kalau kami tiup lilin langsung gelap listrik belum sampai disana karena yang sampai disana hanya janji-janji manis pemerintah iya dan salah satu pilar pilar kebangsaan itu adalah Pancasila dan sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia cuma menurut saya sila ini belum terjadi di kami di Indonesia Timur karena di Indonesia Timur itu masih pemerintahan pembangunannya masih kurang makanya harga barang di kampung saya lebih mahal daripada harga barang di Jakarta di Jakarta Indomie cuma 2.500 lupiah perbungkus kami di kampung sana Indomie saja mahal makanya disana yang makan Indomie itu hanya orang-orang kaya kalaupun kita orang biasa bisa makan Indomie itu pun karena korban bencana alam iya jadi setiap kali mau makan Indomie kita harus berdoa biar ada bencana alam itu wih itu anda kalau ada bencana alam itu kita suju cukur itu saking suju cukurnya kadang-kadang ada yang masuk ke dalam tanah keluar-keluar jadi babi ngepet sekian terima kasih nama saya Ubi Ubi Mesa malu-malu ya itu tadi materi yang sudah sampaikan oleh Ubi Mesa silahkan dawan juri Mbak Ridwan silahkan mic mic halo Ubi halo Bang tahu gitu mending nyanyi iya iya tahu gitu mending nyanyi apa saya nyanyi aja Bang masih ada waktu ya tadi salah satu yang paling menarik paling yang ngomongin tentang disana baru masuk janji-janji manisnya aja ya cek ya langsung dibungkap senci-senci ya tadi salah satu dari awal sampai akhir tuh lumayan agak agak menerkan-merkanya susah gitu ini bagian poin lucunya mana gitu kayak saling saling gak kompak aja kita gitu ada yang rasa lucu ada yang rasa belum gitu cuman tadi pas bagian yang janji-janji manis masuk kesana semuanya sadar gitu bahwa itulah faktanya siapa yang janjiin siapa yang janjiin 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 manisnya janjiin manis ya kayaknya semua yang ada disini deh nah ini maksudnya mancing aja biar kamu yang besar ya cuman gitu lah maksudnya kalo mau bikin tuh harus dibikin poinnya atau cek atau hal selainnya iya 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 gitu mending nyanyilah obik yaudah tahun depan saya nyanyi emang ya saya tadi bagus cuman ya mungkin ada beberapa poin yang belum sama-sama ngerti aja oh ini endingnya gitu iya iya dikulik lagi biar responnya tuh bareng-bareng gitu siap habis-habisnya bagus oke makasih oke makasih makasih bang ribuan silahkan bang ini karena peserta terakhir ya dan rasanya obi mesak ini sudah beberapa kali datang ke lomba ini ya saya lengganan pak lengganan gak saya boleh tanya satu aja terakhir ya kan siap dengan pemahaman terhadap MPR sebagai majelis pemusahawatan rakyat kan ini karena terakhir nih jadi pertanyaan yang serius apalagi sudah berkali-kali datang ke sini kan dengan pemahaman terhadap MPR sebagai majelis pemusahawatan rakyat kalau mau minta sesuatu mau minta apa ke MPR nah kayaknya kita gak perlu minta pak harusnya sadar diri itu sebenarnya iya jadi kalau ada yang lomba kritik sebenarnya gak sadar diri jadi harusnya lebih kesadar diri iya karena memang tubasnya begitu ngapain kita harus yang suarakan lagi kalau dikritik kan berarti pengen tahu apa kira-kira yang dikritik baru kesadaran itu muncul mungkin orang lupa itu biasa saking banyaknya kita malah spritiknya pak atau sebetulnya anti jawabannya gak terlalu tahu pesis ya nah itu bisa jadi oke boleh dong tubuh tangan buat Obi Mesak ya terima kasih Obi oke terima kasih ya Obi Mesak terima kasih terima kasih Selamat menikmati!